Mungkin bisa diceritain acara hari ini Bang Fiki Ya Alhamdulillah Hari ini Acara Nikahannya adik aku Nikolai Betty Ini dari susunan keluarga Aku, Niko, baru baby, baru bela Jadi dia nomor 3 Nah kebetulan karena memang Memang udah disiapkan Dari beberapa hari Dan ini jadwalnya juga sempat mundur Karena ngikutin jadwal kegiatan Aku juga kan ada hajat DPR RI kan, makanya baru bisa ketemu Di hari ini gitu Terus karena Aku sama Mama berdua sebagai pengangkat hajat Karena ayahku kan Udah almarhum, Bapak Almarhum Hermansok Jadi ya aku yang Sebagai pengangkat hajat Berdua Mama bernikahin adik aku Mungkin berbualan sebagai saksi Di saat menikahan Ade Mungkin momen haramnya seperti apa sih Bang? Eee Sebenernya sih lebih kepada Harusnya almarhum Papaku yang ada disitu Terus kayak Berasa aja gitu Beliau ada gitu Terus kayak aku ngedampingin Dan Niko tuh serasa Kayak almarhum juga Ikut menyaksikan Karena kan salah satu kebahagiaan beliau juga nih Niko akhirnya menikah gitu Jadi kayak momen yang bener-bener jadi Hikmat banget buat aku gitu loh Terus kayak aku liat-liat juga Aku cuma ada Mama doang gitu Sementara keluarga memulai wanita kan Alhamdulillah lah Terus semuanya Ya ada sisi kehilangan lah pasti Mama mungkin gimana mah? Harus melepas anak prianya lagi? Terus semuanya Pastinya saya melihat anak mama sekarang Sudah mempunyai rumah tangga Seseorang ini Kedidupan sendiri Dengan keluarga yang lantai Tadi lu lihat ajarnya sendiri Mungkin udah diperbaik Ajarnya kita akan kita tadi pakai kesehatan Oh ini WO nya mana? Tadi kelas Adat Lampung Ya silahkan Ada tamai sih Ya ada tamai Tentu kelaminanya rasional Ya karena mungkin keluarga Caloi mempelai wanita ini tuh kan dari Lampung gitu Karena ya menghormati aja sih sebenernya Kan kalau Mama udah Mungkin sering ya ada tamaku ya ada tamai aja gitu loh ya Jadi yang ada tamu aja ini menghormati yang wanita Kita belum pernah juga pakai baju Lampung kan gitu Sambil menghormati juga keluarga mempelai wanitanya Seperti itu sih ringan seringan Wabi itu udah siap belum sih melepas adik gitu Apalagi setiap hari nanti bareng-bareng gitu Sekarang udah harus punya pasang adik sama istrinya Ya mau gak mau ya Laki-laki itu akan menjadi tulang yang tertukar ya Di saat si wanita tercipta dari tulang rusuk kita Kita akan menjadi tulang punggung buat pasangan kita Ada juga salah satu penemu tenda hajatan ya dari Finlandia ya Haji Arnof dia pernah bilang bahwa Ya kan boleh juga kan di Finlandia naik Haji ya Udah pernah bilang bahwa Di saat kau laki-laki Bahwa perahu besar mengharungi samudera itu adalah rumah tanggamu Maka kau akan siap menjadi nakodamu Istri akan menjadi penumpang baikmu bersama anak-anakmu Jadi dia udah berusaha harus siap mental dari sekarang Mental sebagai seorang suami, mental telak akan menjadi seorang ayah dan lain-lain sih seperti itu Niko mungkin bisa jelasin tadi Mahari gimana, detailnya seperti apa mungkin? Mahari sih Masih pada umumnya aja sih, kayak mas-mas gitu aja sih Jelasin tadi gimana kakak yang menggantikan ayah ya? Ya sedih-sedi ya kan biasanya kan kalau misalkan sebagai anak Biasanya ingin keluarga itu utuh, komplit Ya tapi gimana pun juga sudah hilangkan juga kan Ada seorang ayah Jadi ya kak fikiran sebagai penggantian Mungkin sosok atau peran kak Fiki menurutmu sendiri gimana sih? Kak Fiki itu di keluarga itu kakak sekaligus ayah Nah pokoknya perannya benar-benar penting banget Keluarga juga Pokoknya semua itu kebaik buat kak Fiki itu bagi saya Pak Fiki sendiri saya ngebimbing gak sih mungkin di keluarga? Satu-satu Tadi yang kak Fiki bilang Saya itu seperti Lilin menyinarkan Jangan mengikuti saya katanya seperti itu Sebelumnya ya? Iya Ntar lagi juga kita mau yang benar dong Nah bang berbicara yang benar Kemarin pas Bisting lu bilang Sudah tanda-tanda tahun ini juga Tapi hari ini kayaknya Niko dulu Apakah akan mengikuti di tahun ini Di bulan Maret katanya atau gimana Pak? Ini aku udah komunikasi juga ya Sama Mama Terus sama Mbak Nita juga Salah satu konsultan wedding kita Terus buat keluarga Dua mempelai juga Karena kan memang kita Nanti desain bajunya seperti apa dan bagaimana Insya Allah Aku udah izin juga ini ada ibu yang ngelahirin aku Mudah-mudahan bulan Maret Insya Allah Tapi diundang apa kali ini Bang? Sudah siap kan Bang? Jadi insya Allah Insya Allah Dengan tim ceweknya insya Allah Dua minggu ke depan Gantian Yang nanti akan menyesuaikan Untuk persiapan Karena kan dari wanita pasti ada permintaannya yang seperti apa dan bagaimana Jadi kalau kita sendiri Insya Allah mudah-mudahan saya fokus ke pemilu dulu deh Jadi kalau menang juga kan DPRR-nya bukan hanya hadiah buat rakyat Tapi hadiah juga buat caron istri aku Tapi caron istri ada gak sih Bang? Di sini Bang? Di undang gak sih Bang? Hari ini dia lagi Gak ada Karena ada kegiatan bersama UNESCO ya Hati-hati Gak ada lagi gantian Dia gak dateng Tapi udah komunikasian ya Udah komunikasi ya Emang udah dikenalin Mas? Rahasia Oh rahasia Bisa ada pertemuan kuata belum sih kakinin? Belum ada izin dari PBB Ya dalam waktu dekat sih Kita juga udah Mama juga udah Coba atur waktunya Makanya buat pertemuan keluarga Saya juga percaya gak percaya ya Akhirnya saya bisa menikah lagi Yang terawas Ya sekian lah Ini juga tim yang sama nih Nanti juga semuanya lah Ada Badita dari Kara Briders juga Tim Moyo juga Ada tim dari Bu Pistasa Wargi juga Pasti ini Bu Pistasa Wargi Malah ngikutin saya Dari saya pernikahan kemarin gitu Saya mohon maaf loh Gagal juga makanannya Mbak Dita juga sama Kara juga yang bikin pengantin saya di tahun kemarin Saya bilang saya mohon maaf Ya maksudnya di pengantin yang kemarin gitu loh Saya mohon maaf juga Saya udah bilang gitu loh Saya gak bisa mempertahankan rumah tangga Kan orang niatnya akad juga gak mungkin Selesai di tahun ini gak mungkin kan gitu Tapi karena ya takdir berkata tidak Tapi Alhamdulillah lah mereka masih mau sama-sama Untuk ngesupport aku gitu Selebritis lagi orang biasa Atau calon DPR juga Gimana Bang ya Yang kali ini Bang Bagaimana ya Yang pasti sih kenal lah Gak mungkin gak kenal Pasti tahu gitu Cuma aku jaga lah Sampai pertemuan dua keluarga dulu Karena ini gosip belum apa-apa udah rame ya Gak semuanya orang bisa punya mental ya Untuk menerima hal-hal seperti itu ya Gitu jadi udah rame duluan di keluarganya Itu kemarin sempet ada miss juga lah Maksudnya gitu Jadi biar sekarang Pertemuan dua keluarga dulu Ngebahas dulu Apa-apa nanti akan disiapkan Seperti itu sih Bang tadi balik lagi ke Ada yang tanya Nanti ketanya Gumpur-gumpurnya masih apa Ditanya masih apa Tuh Yang tanya tuh Biasanya bikin gitu Ketanya gumpur-gumpurnya masih apa Ya insyaallah lah Kalian setuju kalau apa yang itu Walaupun litizen banyak Ya pro kontra lah Tapi ya kita gak tahu lah Nanti kita lihat aja Aku juga harus Bener-bener Ya setelah pertemuan dua keluarga dulu ya Bah ya Baru Bisa nentuhin semua gitu Aku hormatin lah itu Cuma kalau bulannya Insyaallah kita udah sepakat Bang Fikri balik lagi ke acara bang Acara akad tadi Pas lagi hijab kabur Sempet minta ulang kenapa bang tadi Gak yakin Gak ragu gitu loh Gak yakin gitu loh Kalau aku kan Ya maksudnya Telah aku terima nikah dan kawin Dengan minta Tuh gitu Jadi kalau tunai itu Itu sebenarnya bukan gini Kita tuh kalau akad Itu gak boleh sembarangan Resepsi Sebenarnya pelengkap Yang lebih utama itu Ada akadnya Akadnya ini harus hikmat dan sakral Jadi aku bilang sama Iko Dia agak Kurang pengalaman Lemah aja gitu loh Maksudnya Kalau tunai Harusnya gitu Akad itu kan sebenarnya transaksi Sebenarnya transaksi kesepakatan Antara dua keluarga Dua pasangan gitu loh Jadi dia gak langsung Kelak putri Maksudnya Kalau dibayar Tunai gitu loh Terus kayak menatap gitu Nah itu si aku senennya Dia agak Nadanya aja gak yakin Intonasinya Apalagi dia mimpin hidup Iya gitu loh Beda yang Lompat bagaimana Kalau pas Beda Ini kan beda Ini adalah pengalaman Ini pemula Maksudnya Maksudnya Mama tuh lebih seneng Lihat pria-pria itu Yang tegas Sebelum Hariha ini bang Sempat ngasih Pesan apa sih Ke Nikolai Ya sebenarnya sih Ya rumah tangga itu kan Ibaratkan seperti kuku Kalau kuku ini Sampai panjang Bisa melukai pipi kamu Tubuh kamu Tangan kamu Yang dipotong itu Kukunya Bukan tangannya Makanya kalau suatu saat Di rumah tangga Ada konflik Yang kau kikis itu Adalah ego dan amarahmu Bukan seratu rahmi Bersama pasangan Teori lah Oke Oke Eh doain aja lah Pokoknya Nanti juga aku Ya Bajanya dari kita juga Akan ada sesuatu yang oke Ya Gaunnya khusus Diciptakan gitu loh Baru Terus dari konsep handmade juga Iya Ada handmade nya Ada kemewahan nya di dalam nya Karena nanti mungkin akan ditunggu aja untuk satu-satu kita reveal ya. Nanti WO-nya juga siap-siap. Kalau tahun kemarin kita live 3 TV, Alhamdulillah. Terjun dari helikopter. Mungkin aku lagi mau terjun dari mana ya. Aku lagi ngatur gitu ya. Untuk membuktian kisah cinta aku. Puisi konsonan langit juga udah rame mah. Sampai ke roundingnya. Ngamboja ya. Jadi nanti aku mau mintain. Kalian bagi-bagi gaung wedding gitu ya? Oh iya. Bagi-bagi gaung wedding tuh. Pokoknya aku pengen ada persembahan cinta juga yang pasti. Kalau kemarin kan lompat helikopter berjarak 1,5 hektare ya. Gak di dalaman laut ya. Kalau sekarang ya insya Allah lah. Nanti juga pasti ada acara. Ada acara persembahan cinta. WO-nya juga siap-siap ya semuanya ya. Mbak Tina siap ya. Tapi ini mungkin sedikit dipertegas lagi. Berarti untuk calon Kak Vicky nanti bukan Kak Mas Yanda ya? Atau dari yang lain. Ngejar banget. Tidak kan suami itu kan yang di pemberitaan itu kan bawa Kak Mas Yanda sedang dekat dengan Kak Vicky gitu. Untung mempersedak saya ya Pak. Saya kan pria yang mendoakan dia dari kejauhan. Kita berencana tapi gak tau Tuhan akan memberikan yang mana. Cuma yang pasti ibu saya sudah saya kenalkan sebagai orang tua. Terus juga sudah mulai berdiskusi jauh lah gitu. Namanya siapa. Saya sudah bilang pasti kenal kok gitu. Karena juga ada di lingkungan kita gitu. Cuma tunggu ya saya komunikasi dua keluarga besar dulu untuk meeting keluarga lah gitu. Baru sama-sama nanti akan di ofisialkan, di informasikan. Ya. Cukup semuanya ya. Cukup. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.